Senja di La Salle County, negara bagian Illinois, mengawali sebuah tradisi 60 tahun yang semakin langka di Amerika Serikat. Drive-in Route 34 seluas 2 hektare setiap akhir pekan musim panas ramai dikunjungi ratusan penonton film. Ron McNoney mulai bekerja di bioskop ini pada tahun 1987, kemudian membelinya tahun 1994. Namun bioskop ini belum tentu tahan di dera teknologi. Film-film yang diputar di layar raksasa ini tergantung pada sebuah barang antik. Proyekter film 35mm dari tahun 1950-an. Proyekter ini sudah tidak dibuat lagi karena semakin banyak distributor film berganti ke format digital. Ini berarti jika Ron tetap ingin berbisnis, ia harus rela membeli proyektor baru. Masjid yang saya perlukan harga 70.000 dolar. Saya tidak memiliki resursi yang kain besar ini memiliki. Ini masalah umum bagi bioskop independen di Amerika seiring perubahan ke format digital. Perubahan ini juga mengancam eksistensi bangunan yang mengandung nilai arsitektural dan historis seperti Pesiotheater di Chicago ini. Pesiotheater ini adalah palas yang klasik yang lama, dari sebuah warga, di mana Anda tidak melihat banyak pesiotheater ini. Bukan hanya di Chicago, tapi di seluruh negara ini. Tapi berkat dukungan pecinta dan pegemar Pesiotheater, bioskop ini sekarang bisa memutar film digital. Sumbangan 50 ribu dolar atau sekitar 500 juta rupiah memungkinkan Pesiotheater membeli proyektor digital dan tetap buka. Tapi bagi Ron, film digital tidak sebagus film zaman dulu. Sumbangan warga mengalir setelah mendengar kabar tentang nasib Route 34, tapi belum mencukupi. Sementara itu, Ron harus berpacu dengan waktu. Tahun depan, distributor film akan berhenti menggunakan film celluloid, memulai masa senja yang akan menutup bioskop drive-in di mana-mana. Dari LaSalle County, Illinois, tim VOA.